Intro Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Brigjenpol Saiful Zahri Bersama Kapolres Belitung AKBP Yudis Wibisana SIKMH dan PJS Bupati Belitung Sahirman Jumli melepas ribuan peserta Fun Bike dan Fun Walk di halaman Mapolres Belitung Jumat pagi 22 Juni 2018 Usai melepas peserta dengan mengibarkan bendera Star Kapolda beserta Kapolres dan PJS Bupati serta unsur Forkofinda bersepeda dan bercampur baur dengan ribuan peserta lainnya Fun Bike dan Fun Walk yang diikuti ribuan peserta tersebut digelar Polres Belitung dalam rangka Hut Bayangkara ke-72 tahun 2018 sekaligus acara halal bihalal dalam rangka menciptakan Pilkada Damai di Kabupaten Belitung yang akan digelar 27 Juni 2018 dua kegiatan ini juga diikuti unsur Forkofinda dan keluarga besar TNI Polri di Kabupaten Belitung hampir seluruh unsur Forkofinda mengikuti Fun Bike yang berjarak sekitar 10 km dan Fun Walk menempuh jarak sekitar 6 km Usai mengikuti Fun Bike Kapolda Bubble Brigjen Saiful Zahri mengatakan atas nama kepolisian daerah Bangka Belitung dan Polres seluruh jajaran memohon maaf atas pelayanan kepolisian selama ini dianggap belum maksimal Kami atas nama kepolisian daerah Bangka Belitung Polres-Polres seluruh jajaran Sekali lagi mohon maaf apabila selama pelayanan ini kepolisian selama ini masih belum maksimal masih banyak kekurangan-kekurangan dan tentunya kami akan mengepansi dan ke depan Forkofinda akan lebih memperbaiki kinerjanya dan perlu adanya sinergi dengan masyarakat semua Untuk itu kami sekali-kali terima kasih Forkofinda para pengusaha para instansi terkait TNI yang telah disinergi dengan polis selama ini hanya Allah yang bisa membalas segala budi bayi bapak sekalian dan kami harapkan sinergi kita ini akan tetap berlanjut sampai akhir zaman Sementara Kapolda Rest Belitung AKBP Yudis Bibisana SIKMH mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sekaitan dengan Hut Bayangkara ke-72 tahun 2018 yang jatuh pada tanggal 1 Juli mendatang Ada pun kegiatan pada hari ini memang sebetulnya hari Bayangkara itu tepatnya jatuh tanggal 1 Juli namun mengingat kalender kantip mas yang ada bahwa Kabupaten Belitung ini saat ini sedang melaksanakan pilkada sentak tahun 2018 untuk memilih kepala daerah kita nanti tahun 2018 sampai dengan 2023 yang akan datang pada saat bicara dengan beberapa musbidah termasuk Pak Bupati Pak Dandim Pak Danlanut memang lebih tepatnya kalau seandainya dilaksanakan perayaan ini tepat tanggal 1 Juli kita sedang melaksanakan penghitungan suara karena tanggal 27 Juni nanti kita sudah melaksanakan penghitungan suara dan tanggal 1 Juli itu kita masih sedang menghitung sehingga tidak memungkinkan kita dapat dilaksanakan dengan hikmat dilaksanakan oleh seluruh anggota TNI dan Polri karena masih ada di lapangan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut berikut tanggal 22 Juni ini baru 1 minggu kita merayakan Hari Raya Ibu Fitri sehingga masih tepat kalau kita melaksanakan halal di halal Forkopinda dengan instansi terkait dengan Ketua KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Ketua Panwasu sebagai pengawas pemilu tepuk tangan dulu untuk seluruh Forkopinda yang sudah ikut mendukung kegiatan acara hari ini berikut juga kami sampaikan titip pesan dari Bapak Ketua KPU bahwa dihimbau kepada seluruh masyarakat yang ada yang hadir pada hari ini dimohon ikut berpartisipasi untuk datang ke TPS setuju tidak? kita pilih kepala daerah Kabupaten Belitung nanti untuk 5 tahun ke depan untuk menentukan kesejahteraan masyarakatnya dari Kabupaten Belitung untuk rame-rame kita kedatang ke TPS pada tanggal 27 Juni sehingga tidak ada yang tidak ikut memilih dan menentukan masyarakat Kabupaten Belitung 5 tahun ke depan dan saya juga pada kesempatan ini mengajak seluruh stakeholder yang terkait yang ada di Kabupaten Belitung untuk sama-sama menjaga situasi yang kondusif di Kabupaten Belitung pada saat momen ini pilkada yang sudah kita jalani kampanye sudah hampir 4 bulan pada saat nanti pada tanggal 24, 25, 26 kita sudah memasuki masa tenang dilaporkan kepada Bapak Kapol bahwa untuk situasi Kamtidmas yang ada di Kabupaten Belitung selama kampanye sampai tanggal 22 ini masih dalam situasi kondusif dan ke depan kami harapkan dari sinergitas TNI Polri seluruh Forkopimda dan elemen masyarakat agar tetap mempertahankannya karena tugas Polri tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa ada dukungan seluruh usul elemen yang ada di Kabupaten Belitung semoga Pesta Demokrasi bisa terlaksana dengan baik aman tertib memberikan rasa aman nyaman tentram bagi masyarakat Kabupaten Belitung hal senada juga diungkapkan PJS Bupati Belitung Sahirman Jumli atas nama pemerintah Kabupaten Belitung mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Polres Belitung dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-72 tahun 2018 secara pribadi saya mengapresiasi yang sangat positif pada Polres Belitung atas dilaksanakannya kegiatan pada hari ini begitu juga atas nama pemerintah Kabupaten Belitung saya mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-72 tahun 2018 semoga Kepulisan Republik Indonesia menjadi institusi besar yang mampu membawa seluruh personilnya menjadi personil yang tanggung dalam melindungi mengayomi dan melayani sesuai dengan harapan seluruh masyarakat di tengah tantangan zaman saat ini guna mewujudkan keamanan dan ketertiban demi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dalam kesempatan ini saya berharap agar seluruh personil Polres Belitung bisa terus meningkatkan peran aktifnya terlebih pada aktivitas-aktivitas masyarakat yang berindikasi negatif terhadap persatuan dan kesatuan wilayah negara Republik Indonesia baik wilayah darat, laut maupun udara Kabupaten Belitung khususnya dan Kepulisan Bangka Belitung secara keseluruhan agar terwujud suasana yang aman tentram serta kondusif di tengah masyarakat terlebih nanti tanggal 27 Juni kita akan melaksanakan pilkada serentak di Kabupaten Belitung ini dan ada juga satu kabupaten dan kota di Pulau Bangka dari Belitung Nasri Ruli dan Peruli Ruli Koros TV mengabarkan